Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Masih di suasana Ramadan, saya ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Semoga lancar sampai akhir nanti Oke, pada video ini saya ingin melakukan unboxing Untuk perangkat HT dari Baufeng Tipe UV 10R Seperti apa HT yang dimaksud? Ikuti terus videonya Namun jangan lupa untuk di subscribe dan di like Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Giripur Nama Channel Oke, jadi inilah boxnya ya Saya membelinya di banggood.com Seharga kurang lebih 39 dolar Sampai di Indonesia Jadi ini masih impor Untuk Baufeng tipe UV 10R Kelihatan sudah dibuka Ini biacukai biasanya ya Jadi dilihat dulu isinya seperti apa Standar Semua perangkat yang dibeli dari luar ya Jadi 39 dolar itu sudah bersih ya Sudah tidak ada pajaknya lagi ya Karena pajaknya sudah dikutip disitu Kita buka ya Dari sini aja nih Bekas sebelumnya dibuka Sama bewa cukai Banggood Ini menarik ya Untuk HT ini Klaimnya sih 10W Kode 10 UV 10R itu 10-nya itu 10W Klaimnya ya Kayu UV 5R itu kan 5-nya itu 5W Tapi nanti mungkin di video yang lain Akan saya review mengenai Kemampuan Realnya ya Ini dia 100% Original Baufeng Walkie Talkie Ini Baufeng Walkie Talkie Kedusnya sih Bagus ya Disini ada beberapa Fiturnya ya Portable 2W Radio LCD Screen DTMF NQ Unikode Wire Clone Ya Jadi bisa di clone Melalui kabel ya High Medium Low Power Optional UAF VAF Full Frequency Receive Up to 128 Memory Channel 1750Hz Tune Per Akses To Repeater Ya CT CS DCS DCS To Automatic Scan Shortcut menu Operation Mode Ya Emergency Alarm Call Function Chinese English Sweet Cover Blood Band Ya Narrow Band Ya Ini yang lain Ada simbol-simbol yang Saya nggak ngerti maksudnya Nah Kita lihat Penampakan dalamnya Dalam paket pembeliannya itu Kita dapat apa saja Oh Masih di Oh Sudah dibuka juga ya Ya Sebelum ke HT Kita lihat dulu Dalamnya ya Pertama Antine Ya Defaultnya ya Seperti ini Dual Band UAV AF Model Helical Ya Terus Manual User Manual Sudah Berbahasa Inggris 19 Halaman Disini ya Terus Adapter Ya Ini berapa watt 0,25 Ampere Ya Outputnya sih 10V 0,5 Ampere Ya Itu inputnya Inputnya butuh 0,25 Tapi keluar ini Setengah Ampere Ya 10V Terus Docking chargernya Nah Ya Masih Aduh Ini ya Bit qualitynya Kurang Mantep Ya Kopong Gini ya Ini bofeng Terus Clip On Ini Buat belakangnya HT Ini Terus Apalagi Strip Buat Gantungan Terus Udah Kosong Hanya itu Saja Ya Ping adapter Kabel Ini adapternya Clip on Ya Antena Strip Gantungan Tali gantungan Manual Dan Antena Tadi ya Sudah ya Oke Nah Ht nya Sendiri Seperti Apa Ini dia Beserta Baterai Nya Ya Tuh Ini tempat Duduk-dukan Ht nya Box nya Di dalemnya Ini Ini ya Box nya UV6R Tapi ini Tipenya Dibilangnya UV10R Ini kelihatan Ada disini ya UV10R Kita lihat Penampakannya Tuh Saya ngambil Yang Stripnya Merah UV10R Ini bagian belakangnya Ya Tertulis juga UV10R Mudah-mudahan Kelihatan ya 4520MHz 136 Sampai dengan 174MHz Ya Baofeng Corporation Nah Terus Ini Baterai Nya Ya UV10R Nggak ada Tertera kapasitasnya Ya Coba kita Nah Ini yang uniknya Ada Ada colokannya sendiri ya Jadi Katanya sih Colokannya Bisa dihubungkan Ke USB Cuma Masalahnya kan USB itu Cuma 5V Sedangkan ini Kapasitasnya 10V Ya Beberapa review Katanya Zong ya Nggak kuat USB untuk Mengecas Baterai Bofeng UV10R ini Cuma disini Ada Colokannya Dijual Terpisah Ya Tidak dapet Ya Dalam pembelian Paket pembeliannya Belakangnya Tadi bisa buat Clip Antinenya Kita pasang dulu Juga Biar kelihatan Complete Ya Modelnya Ini female Ini male-nya Di Perangkatnya ya Jadi kalau Antinenya ini Female Seperti ini Penampakannya Ya Jadi bagian Depan Ini ada Menu VVO To MR Memory Ya Untuk memindahkan Mode VVO Ya Dan mode MR Bagian bawahnya Ini untuk A atau B Ya Jadi ini dual band Apa ya Jadi tampilannya langsung Dua frekuensi Ini yang bagian atas Itu A Bagian bawah Itu B Ya Terus Disini Tombol keypad Ya Standar ya Menu Exit Atas bawah Ini bagian depannya Ini speakernya Di tengah Micnya disini ya Terus ini Lampu Ini lampu Atau Ini emergensi Biasanya ya Tuh ya Tampilannya Dua Sama Standar Seperti Bofeng Yang lain Ini sisi bagian depannya Sisi bagian Samping Kanan Disini ada Gambar Airphone Ini mic Ya Gede Gede Kecil Aduh kok Nggak Center Gini ya Beat Kulitnya Nggak Bagus Nih Center Nih Ya Bagian Sisi kanan Ini juga Kurang Bagus Ya Ini kalau Lama-lama Ini Patah Biasanya Bagus Bagus Punya YSU Ya Kalau menurut saya YSU Modelnya Kayak ada Apa Engselnya Jadi Nggak akan Patah Kalau ini Lama-lama Karena karet Buka tutup Buka tutup Patah Sisi bagian kiri Ini ada Call Ini ada PTT Terus Disini ada Money Monitor Ya Nge-kip SQL Biasanya Gini SQL Langsung Di-skip Jadi Nggak pakai SQL Suara Gerosok Ya Bagian Belakang Ini Baterai Bagian Atas Volume Dan LED Jadi Bisa Buat Penerangan Juga Nih Dengan Diteken Call Emudensi Radio Ya Ini Dua Band Atas Bawah Dengan Spesifikasi Ya Frekuensinya Direntang 136 Sampai Dengan 174 Di mode VHF Sedangkan 2HF Nya Itu Di 400 Hingga 520 MHz Ya Dual Frekuensi Display Mas Tadi ya Istilahnya Dual Frekuensi Display Dual Standby Jadi Standby Dua-duanya Jadi ketika Kita Standby Di A Misalkan Terus Yang B Nya Itu Ada Yang Sedang Berkomunikasi Itu Biasanya Akan Suaranya Juga Akan Ditampilkan Ya Atau Dibunyikan Di Perangkat Ini Built-in VOX Function Pasti Ya HT Sudah Default Itu Sebenarnya 128 Channel 50 CT CS Dan 104 DC S 1750 Hz Rush Tadi ya Tentang Tune nya Terus FM Tadi FM nya Itu Dari 65 Sampai Dengan 108 Terus FM nya Sudah Tadi LED Flash Light Tadi Ya Buat Center High Low RF Power Sweet Table Jadi Pemindah Pemindah Untuk Low Middle High Ya Emergency Alarm Battery Low Alert Jadi Kalau Baterai Mau Abis Akan Ngasih Alert Kasih Pesan Keyboard Lock Monitor The Channel Channel Step Itu Mulai Di 2,5 Sampai Dengan 25 Kilo Hits Ya Ini Spesifikasinya Tapi Disini Gak Bunyi Dispesifikasi Tertulis Dari Iklannya Itu Gak Nyebutin Power Cuma Di Gambar Produknya High High Power 10 Watt Nanti Mungkin Saya Akan Uji Di Video Tersendiri Betulkah 10 Watt Terus USB Charging Ini Tadi Membedakan Di Baterainya Saya Lihat Review Dari 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 Orang Bule Itu Katanya Tidak Berfungsi Logikanya Itu Hanya Cuma 5 Volt Mengisi 10 Volt Biasanya Charging Itu Lebih Besar Bukan Lebih Rendah Terus Diklaim Juga Bisa Sampai 10 Hingga 50 Kilometer Kalau 10 Watt Bener Tapi Ini Tidak Tau Nia Zong Katanya Saya Penasaran Dengan Membeli Produk Ini Karena Dilihat Lihat Di Pasar Lokal Belum Ada Mungkin Karena Importer Lokalnya Juga Ragu Untuk Mengimport Produk Boveng UV 10 R Ini Karena Tidak Sesuai Nih Yang Dibilang 10 Watt Ternyata 5 Watt 5 Watt Juga Dan Fiturnya Biasanya Standar Sama Ini Kita Ulas Di Video Yang Lain Jadi Hari Ini Saya Hanya Akan Men Unboxing Saja Itu Saja Mungkin Yang Bisa Disampaikan Di Video Ini Mudah Mudah Mengobati Rasa Penasaran Rekan Rekan Pencinta Radio Berkenaan Dengan UV 10R Ini Ya Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye T